Franky De Jong resmi dicoret, Ronald Koeman panggil Ian Marcin Sementara itu, Manchester City pertimbangkan Sabi Alonso sebagai pengganti Pep Guardiola Sebaksa lengkapnya di cerita bola update Halo, Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola Cetak dua gol, Gresendo Ronaldo bawa Portugal menang telak Timnas Portugal meraih kemenangan 3-0 atas Timnas Republik Irlandia pada laga persahabatan di Sadio Municipal de Alveiro dini hari tadi Gol pertama Timnas Portugal dicetak oleh Joao Felic pada menit ke-18 Butuh waktu hingga babak kedua bagi Portugal untuk menambah catatan gol Gresendo Ronaldo kemudian mencetak dua golnya pada menit ke-50 dan 60 Alhasil Portugal pun menutup laga dengan kemenangan 3-0 Nicolo Barilla resmi perpanjang kontrak di Inter Milan Nicolo Barilla resmi memperpanjang kontraknya di Inter Milan Gelandang berusia 27 tahun itu menyepangkati kontrak 5 tahun hingga 2029 Ia akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A Lagacita Delosport mengabarkan bahwa Barilla akan menerima gaji 6,5 juta euro per musim Plus bonus yang membuatnya bisa menerima hingga 7 juta euro MU pertahankan Eric Ten Hag musim depan Magister United melakukan tinjauan terhadap keseluruhan hasil di musim lalu Kinerja Eric Ten Hag menjadi salah satu pembahasan rumor yang beredar Ia akan dipecat meski berhasil menjuari piala FA Kini dilansir oleh The Athletic, Magister United memutuskan untuk tetap memakai jasa Eric Ten Hag musim depan Setan Merah juga mengadakan negosiasi untuk memperpanjang kontrak manajer asal Belanda tersebut Ten Hag pun digabarkan setuju untuk bertahan lebih lama di Old Trafford Southgate siap mundur jika Inggris gagal juara euro 2024 Southgate akan melakukan di turnamen besar di euro 2024 Panjang ditangani Southgate, Inggris masih gagal meraih trofi Pencapaian terbaik adalah peringkat keempat di Piala Dunia 2018 dan runner-up euro 2020 Southgate pun dalam tekanan hebat karena dianggap gagal memaksimalkan talenta yang ada di squadnya Terbaru, sang pelatih menegaskan siap mundur apabila timnas Inggris tidak bisa juara di Piala Eropa kali ini Dalam 48 jam ke depan, Juventus akan perkenalkan Thiago Motta Klub Serie A Juventus akan memberikan pengumuman penting dalam waktu dekat ini Menurut laporan Fabrizio Romano, Bianconeri akan memperkenalkan Thiago Motta sebagai manajer mereka dalam 48 jam ke depan Thiago Motta digabarkan sudah menaikkan kontrak baru sebagai pelatih Juventus Penandatangan kontrak itu dilakukan di Portugal Thiago Motta akan menjadi manajer Juventus hingga tahun 2027 mendatang Gagal rekrut Alfonso Davies, Real Madrid ingin pulangkan Theo Hernandez Dalam beberapa waktu terakhir, rumor terkait transfer Alfonso Davies ke Real Madrid begitu kencang berembus Akan tetapi sejumlah media di Jerman mengklaim bahwa Davies saat ini mulai berubah pikiran dan ingin bertahan Situasi itu membuat Real Madrid beralih ke alternatif lainnya Dilansir oleh Spark, Los Blancos kabarnya bakal memulangkan Theo Hernandez dari AC Milan Jika Davies memilih bertahan bersama Bayern München Luis Dias padamkan spekulasi kepergiannya dari Liverpool Saat ini Luis Dias masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai 2027 Namun demikian hal itu tak menghalangi munculnya beberapa spekulasi soal masa depannya di Anfield Yang dilaporkan bisa pergi pada musim panas ini Dias akhirnya angkat bicara soal spekulasi terkait masa depannya Yang menegaskan tak akan pergi dari Liverpool Dias mengaku bahagia dan memastikan dirinya sama sekali tak berpikir untuk pindah ke klub lain Thiago Alcantara diperbutkan Hansi Flick dan Mourinho Liverpool melepas Thiago Alcantara karena kontraknya habis di musim panas 2024 Dreads memilih untuk tidak memperpanjang kontrak sang gelandang Dikarenakan Thiago memiliki riwayat cedera yang cukup panjang Di musim lalu saja, ia absen dalam 27 laga karena mengalami cedera otot Meski begitu Thiago tidak sepi peminat Dilansir oleh gol, pelatih Barcelona Hansi Flick dan pelatih Vendor Bah, Jose Mourinho menginginkannya Mendolak pulang, Sofian Amrabat ingin dipermanenkan MU Ada kabar baru seputar masa depan Sofian Amrabat Correire dello Sport melaporkan bahwa gelandang tim Nasmarco itu digabarkan tak ingin pulang ke Fiorentina Dan berharap dipermanenkan oleh Manchester United Menurut laporan yang beredar, Setan Merah tidak terlalu perlu keluar uang terlalu banyak untuk menebus Amrabat dari Fiorentina Mereka hanya perlu membayar 20 juta euro ke Fiorentina untuk jasa sang gelandang Juventus selangkah lagi amankan servis Douglas Lewis Juventus tinggal menunggu waktu untuk merampungkan proses transfer Douglas Lewis Kesepakatan dengan sang pemain dilaporkan sudah tercapai Dan Bianconeri kini selangkah lagi merampungkan transfer ini Menurut laporan Skispart, Aston Villa meminta Juventus menyertakan dua pemain yakni Weston McKinney dan Samuel Ealing Jr. ke dalam kesepakatan Mereka juga menginginkan biaya transfer sebesar 20 juta euro Stefano Pioli tolak tawaran melatih di Nottingham Forest Pada bulan Mei lalu, Stefano Pioli dan Asimilan sepakat untuk berbisa Meski masih punya kontrak hingga 2025, keduanya sepakat untuk tidak bekerja sama lagi Menyusul kegagalan tim meraih titel juara Serie A musim lalu Kini menurut laporan terbaru dari Denson, Stefano Pioli baru saja mendapatkan penawaran dari Nottingham Forest Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh sang pelatih yang menilai skuad Nottingham kurang kompetitif Respi tinggalkan Manchester United, Omari Forson menuju AC Monza Omari Forson bersinar di skuad Manchester United U23 yang menjetak 15 gol dan 8 asis dalam 38 pertandingan Dengan penampilan yang cukup menjanjikan, Manchester United berharap bisa mempertahankan sang pemain Namun Omari Forson justru menolak tawaran untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub Kini menurut laporan Gianluca Di Marzio, Forson akan bergabung dengan AC Monza dengan status bebas transfer Disertai kontrak 4 tahun Tony Cruz pastikan perseteruan Rudiger dan Phil Krook tak berlanjut Keladang senior andalan tim Nas Jerman, Tony Cruz memastikan bahwa perseteruan antara Antonio Rudiger Dan di kelas Phil Krook di sesi latihan kemarin sudah berakhir Yang menyebut bahwa keduanya sudah kembali berteman baik Tony Cruz memastikan bahwa tidak ada yang perlu digawatirkan dari insiden tersebut Saat ini para pemain tim Nas Jerman sedang fokus untuk menatap laga perdana Piala Eropa 2024 Melawan Skotlandia pada Sabtu mendatang Gaji tinggi bisa buat AS Roma jual Paulo Dybala AS Roma mungkin akan mempertimbangkan penjualan Paulo Dybala di bursa musim panas mendatang Di sisi lain, Tutos Park mengklaim bahwa gelendang asal Argentina itu juga ingin bermain di Liga Champion musim depan AS Roma terbuka untuk menjual sang pemain di musim panas ini Mengingat Dybala memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya Selain itu, gajinya juga akan naik dari 6 juta euro menjadi 8 juta euro pada musim depan Salib Napoli, AS Roma mulai bergerak datangkan Federico Ciesa Jelang musim baru, Federico Ciesa memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan karirnya bersama Juventus Sebab kontraknya di Bianconeri tinggal menyisakan satu tahun lagi dan sang winger mempersilahkan klub untuk menjualnya Beberapa waktu terakhir, Napoli disebut menjadi tim favorit untuk merekrut Ciesa Namun menurut laporan dari Gianluca di Marzio, Napoli sampai detik ini justru belum melakukan bergerakan apapun terkait transfer Ciesa Di sisi lain, AS Roma justru sudah mengutus perwakilannya untuk bertemu langsung dengan agen Federico Ciesa Franky De Jong resmi dicoret, Ronald Koeman panggil Ian Madsen Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan bahwa pemulihan jendera Franky De Jong berjalan lebih lambat dari yang diharapkan Alhasil, sang gelandeng terpaksa dicoret dari skuad akhir timnas Belanda untuk ajang Piala Eropa 2024 Tak lama setelah pengumuman pencoretan De Jong, pihak federasi kemudian mengumumkan siapa sosok pengantinya Pekiri Chelsea yang dipinjamkan ke Borussia Dortmund pada musim lalu, Ian Madsen menjadi pemain yang ditunjuk oleh Koeman Magister City pertimbangkan Sabi Alonso sebagai pengganti Pep Guardiola Kontrak Pep Guardiola bersama Magister City bakal keadaan luar pada akhir 2024-2025 Dengan mempertimbangkan situasi itu, Magister City digabarkan serius meminati satu kandidat fantastis untuk mengantikan Pep Guardiola Football Transfer mengklaim bahwa Sabi Alonso dipandang sebagai suksesor ideal untuk pelatih asal katalunya itu Semenjak menukangi Bayer Leverkusen pada Oktober 2022, Sabi Alonso sukses menyulap mereka menjadi tim juara Dincar klub Pempernelik, Benjamin Sesko pilih bertahan di RB Leipzig Benjamin Sesko telah menjadi salah satu talenta yang paling dicari di sepak bola Eropa Ketetarikan terhadap sang penyerang terus meningkat dengan Arsenal dan MU dikatakan memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa para klub peminat sang pemain terpaksa harus mundur Pasalnya Benjamin Sesko telah menyetujui persyaratan baru di RB Leipzig dan tidak akan pergi kemanapun di musim panas ini Lamine Yamal bawa PR sekolah ke Euro 2024 Lamine Yamal melakoni debutnya bersama Barcelona pada usia 15 tahun Saat ini ia masuk squad Spanyol untuk Euro 2024 Turnamennya digelar di Jerman itu menjadi kesempatan Yamal untuk unjuk gigi di panggung internasional Meski dengan membila negaranya di turnamen besar, Yamal tidak melupakan tugasnya sebagai pelajar Baru-baru ini remaja berusia 16 tahun itu membuat perniataan menarik dengan mengaku membawa PR sekolahnya ke Euro 2024 Hajar Filipina Indonesia lolos ke bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Gelura Bung Karno pada selasa malam waktu Indonesia Barat Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas membutuhkan kemenangan untuk menyegel langsung kelolosan mereka ke bapak ketiga Hasilnya tim Garuda menang 2-0 atas Filipina berkat gol Tom Haye dan Rizky Rido Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Mereka menjadi satu-satunya wakil yang tersisa Dari Asia Tenggara 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 Terima kasih.